Dilaporkan Israel mulai melemah dan gampang bobol terhadap serangan rudal, roket, maupun drone Hezbollah. Wilayah yang rentan tersebut berada di kawasan pendudukan bagian utara Israel. Gerakan perlawanan Hezbollah Lebanon, Kamis 29 Agustus 2024, meluncurkan serangan pesawat tak berawak skala besar ke pangkalan Brigade ke-210 IDF di Baraknavegolan. Menurut Hezbollah, serangan itu bertujuan untuk mendukung bangsa Palestina yang teguh dan gagah berani di jalur Gaza. Serangan juga untuk membalas serangan udara rezim Zionis terhadap dua wilayah Al-Baka'a dan Al-Mansa di Lebanon Selatan, kata pernyataan Hezbollah dilansir MNA Kamis. Terkait hal tersebut, jurubicara Kementerian Luar Negeri Iran, Nasr, Kana'ani menyatakan, serangan Hezbollah menunjukkan bahwa Israel kehilangan daya tangkalnya, Israel kehilangan kekuatannya untuk mencegah serangan dan keseimbangan strategis di kawasan telah bergeser merugikannya. Menurut Kana'ani, meski Israel mendapat dukungan penuh dari Amerika Serikat, namun negara Zionis itu tak dapat memperkirakan waktu dan tempat untuk merespons serangan Hezbollah. Sekarang harus mempertahankan diri di wilayah pendudukannya dan bahwa keseimbangan strategis telah mengalami perubahan mendasar yang merugikan Israel. Meskipun mendapat dukungan penuh dari negara-negara seperti Amerika Serikat, Israel tidak dapat memperkirakan waktu dan tempat respons terbatas dan terkendali oleh kelompok perlawanan. Israel telah kehilangan kekuatan pencegahannya, tulis jurubicara Kementerian Luar Negeri Iran, Nasr, Kana'ani DX. Terima kasih telah menonton!